Pemirsa setelah kota Cimahi berubah status dari zona merah menjadi zona orange, pemerintah kota Cimahi terus melakukan upaya pemutusan mantaratai COVID-19 dengan cara melakukan pelombaan di masing-masing kelurahan, yaitu Lomba Intervensi Kelurahan Aman COVID-19, tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah kota Cimahi kembali melakukan inovasi baru terkait dengan upaya memutus mantaratai COVID-19. Pemerintah kota Cimahi melakukan Lomba Intervensi Kelurahan Aman COVID-19. Lomba tersebut diselenggarakan di masing-masing kelurahan kota Cimahi. Lomba terkait proses masyarakat taat pada protokol kesehatan dan tidak hanya itu, pihak kelurahan harus gencar melakukan sosialisasi ke masing-masing RTRW di kelurahan mereka. Kegiatan yang dilakukan tersebut setelah kota Cimahi mampu melalui zona merah menuju zona orange. Menurut wali kota Cimahi Ajai M. Priyatna, kegiatan tersebut tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di masing-masing kelurahan. Banyak masyarakat dengan beberapa program kita, kita sudah tembakan program salah seorang yang harus selesai intervensi siapa COVID-19 kelurahan. Hasilnya cukup menghilangkan. Biarpun setiap hari yang sembuhnya banyak, yang terkonfirmasinya juga ada juga. Ya, tapi intinya adalah sedikit, kenaikan ke yang lebih baik, dengan artinya terkompensi lebih sebegitu. Jika pemerintah pusat menyarankan untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, pemerintah Kota Cimai justru menyarankan 4M. Selain ketiga tersebut, yaitu mengkonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV